Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini saya dapet servisan dari Bapak Anang Bahrudin jadi ini kasusnya developingnya tidak mau kedeteksi ya di mesin 3660 nah sebenarnya untuk developing ini itu sama aja sih dengan model 3860 ya nah apa saja sih sebenarnya masalahnya untuk memastikan baiknya kita tes dulu ya kita masukkan ke dalam mesin oke disini sudah saya lepas ya developing bawaan mesinnya sekarang kita tes punya Bapak Anang Bahrudin ini apakah benar-benar error ya jadi saya penasaran errornya seperti apa kita sama-sama lihat aja ini kita pasang dulu bagian developingnya jangan lupa untuk bagian kabelnya juga kita pasang ya karena kalau misalnya tidak dipasang ini bisa menyebabkan error juga kita cek lagi untuk memastikan bahwa kabelnya itu benar-benar harus terpasang dan terkoneksi dengan developing oke setelah terpasang ya kita pasang dulu cover sampingnya untuk kuncian ketriknya ya ataupun kuncian box toner setelah terpasang kita pasang dulu ketrik ataupun box tonernya kita masukkan ke dalam mesin kita akan lihat notif error-nya seperti apa kita masukkan ke dalam mesin kita akan lihat notif errornya Chaos posisi mesin sudah welcome ya sudah ready saya geser kamera dulu ini karena kejauhan maaf ya oke di sini bisa kalian lihat ya layar monitornya ataupun layar LCD nya itu sudah tampil ini tipe mesin 3660 nah kalau yang status job cancel ini ini karena memang minta ganti ini biasanya ya chip toner nah ini langsung error ya developing unit is not installed artinya developing tidak terdeteksi dengan baik kasus seperti ini sebenarnya jarang sekali terjadi ya teman-teman ya tapi kemungkinan bisa juga terjadi akibat developing yang memang sudah rusak ya jadi yang mengalami problem seperti ini enggak perlu sih sebenarnya buru-buru langsung mengganti developing satu unit ya karena seperti yang kita ketahui harga developing satu unit itu lumayan ya Oke saya matikan dulu sekarang kita buka lagi developingnya yang tadi ya kita akan coba untuk melakukan perbaikan saya tutup dulu biar aman ya takutnya ada hewan ataupun benda-benda kecil yang masuk ke bagian drum oke ini developingnya kasus developing ini sebenarnya terjadi di bagian elektroniknya biasanya ya jadi kita langsung saja menuju di bagian elektroniknya ini biasanya ada beberapa titik yang mesti di cek dan juga diperbaiki memang dalam perbaikan bagian elektronik ini tentunya kita harus memiliki pemahaman ya agar nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri atau mungkin jika ada yang mengalami masalah serupa silahkan nanti kirimkan saja unit developingnya ke sini nanti saya akan bantu untuk mengecek dan juga sekaligus memperbaikinya oke kita lepas dulu ya dari developingnya ini agak keras kunciannya jadi hati-hati karena takutnya patah ya oke sudah terbuka kita langsung saja mengecek bagian elektroniknya ini ya PCB developingnya bisa dilihat di sini seperti ini bentuknya ya jadi kalau dilihat secara keseluruhan memang tidak ada yang mencurigakan ya tapi di sini kita akan cek menggunakan AVO oke jadi setelah di cek tadi ya ini ada beberapa yang short jadi kita harus perbaiki titik-titik komponen yang shortnya nanti kita akan coba untuk pasang lagi ke bagian developingnya kita siapkan dulu alat-alatnya ya terutama solder oke ini sudah saya perbaiki teman-temannya jadi videonya saya singkat karena terlalu lama kalau saya videokan semua ini sudah saya perbaiki mudah-mudahan sudah normal sudah saya cek tadi yang mana-mana yang putus dan sudah ketemu ya ini sudah diganti sekarang adalah kita akan pasang lagi ke bagian unit ininya ya apa bagian developingnya jadi posisinya seperti ini lalu kita kunci menggunakan tutup ini ya ini tutupnya udah lecet-lecet gini ya mungkin bekas di praktek dengan Bapak Bah Rudin ya jika Pak Bah Rudin nonton video ini silahkan komentar ya oke kita pasang disini sekarang setelah dipastikan terpasang dengan baik kita akan coba lagi tes di mesinnya apakah masih error kita buka dulu bagian covernya sekarang kita tarik unitnya kita pasang developing yang tadi kita service ya jangan lupa untuk memasang kabelnya lalu setelah kabel bagian covernya juga ya kita pasang cover samping ini untuk kuncian catrick selanjutnya kita pasang box toner ataupun catricknya oke kalau sudah kita masukkan unitnya kita tutup lalu kita akan tes apakah errornya masih atau sudah hilang oke saya dekatkan kameranya dulu ya biar kalian bisa melihat gimana notif yang keluar di mesin ketika dipasang developing yang sudah kita service tadi non-gwin toner kalau ini dia menta chip ya ini nggak jadi masalah oke kita lihat beberapa saat kalau yang tadi itu langsung mengeluarkan notif error ya nah sepertinya ini berhasil ya teman-teman ya ini sudah tidak ada lagi notif errornya developing unit sudah mendeteksi ini ya motor bagian samping sudah bergerak nih harusnya sudah error nih kalau bergerak ya ini tidak ada tanda-tanda untuk error artinya ini sudah normal bisa diperhatikan disini ya motor sudah bergerak mulai mengaduk toner disini tidak ada tanda-tanda error artinya perbaikan kita sukses ya jadi sudah normal tidak ada kendala lagi ini bisa kita coba oke ya teman-teman ya tentunya semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ya ya